Yang paling penting dalam membuat sesuatu bisnis adalah konsistensi, branding yang kuat, dan juga quality control yang sangat kuat untuk menjaga supaya bisnis ini bisa tahan lama. Awalnya Kulo Group itu berawal dari Kedai Kopi Kulo yang aku sama teman-teman aku bikin di tahun 2017 dan berada di Cikajang. Setelah itu bisnis kita gak cuma hanya di Kedai Kopi Kulo saja, kita berkembang adanya juga makanan all you can eat, shabu-shabu, si boba, bubble tea, dan juga snack-snack dan makanan-makanan lainnya lagi. Pertama kali bikin Kedai Kopi Kulo itu kita diajak sama salah satu dari partner kita yang ngerti banget kopi. Dan kita melihat potensial di bisnis kopi ini untuk kedepannya bahwa kopi grab and go itu sangat-sangat menarik untuk masyarakat yang mobilitasnya sangat-sangat tinggi. Ada yang sering pergi meeting, pengen cepat-cepat beli dan langsung cabut, jadi kita membuat konsep grab and go ini. Awal mula kita membuat Kedai Kopi Kulo pasti tentunya tidak langsung ramai. Pertama kali itu kita memulai dengan hanya menjual 15 cup sehari. Namun dengan word of mouth dan teman-teman kita yang selalu membantu kita untuk memasarkan, akhirnya kita bisa sampai sebesar ini. Dan kita pertama kali disukai dan digemari oleh banyak masyarakat adalah dengan menu pertama kita yaitu Avocado Coffee. Dan kebanyakan sebelumnya kopi-kopi yang ada adalah cuma kopi susu dan kita adalah kedai kopi pertama yang menghadirkan kopi-kopi mix. Dan nggak cuma kopi susu, kita ada Avocado, ada cookies and cream, lebih flavor. Jadi lebih digemari oleh seluruh masyarakat dan seluruh umur. Potensi bisnis F&B ini adalah sangat-sangat besar. Kita melihat dari tren masyarakat yang ada, seperti contohnya pada suka makan bakar-bakar, makanya kita menghadirkan pocajang dengan menu all you can eat, konsepnya bakar-bakar, konsepnya bersama teman-teman, makan barengan. Menurut saya kalau kita terus melihat tren yang berkembang di masyarakat, pasti bisnis akan punya potensi yang sangat-sangat besar. Kesulitan yang aku hadapin saat memulai bisnis F&B ini dulu pertama kali adalah kita belum menggunakan social media. Yang pertama kali kita gunakan adalah hanya word of mouth, kasih tahu ke teman-teman, selebaran, dan berkembangnya teknologi. Kita mulai belajar gimana sih caranya menggunakan social media ini untuk membesarkan bisnis kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat kita pelajari pelan-pelan untuk bisa sampai sekarang ini. Dan untuk dari segi operasional pun juga begitu. Gimana caranya kita menetapkan SOP yang bisa di seluruh outlet, di seluruh franchise kita sama seperti yang kita punya. Dan gimana caranya kita menjalankan bisnis ini supaya bisa diterima oleh masyarakat. Dan gimana caranya supaya customer kita selalu puas dengan makanan dan minuman yang kita berikan kepada mereka. Mungkin komplainan yang ada di social media akan selalu kita cepat jawabnya. Dan semua kesulitan itu perlahan-lahan membuat kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Meskipun Kulo Group sudah memasuki tahun keempat, tapi kita semua pasti mempunyai goals untuk ke depannya. Yaitu adalah supaya kita bisa ekspansi ke luar negeri dan terus menghadirkan brand-brand makanan dan minuman ke depannya untuk dapat membuka opportunity bagi masyarakat yang ingin mempunyai bisnis sendiri dan juga franchising. Yang paling penting dalam membuat sesuatu bisnis adalah konsistensi, branding yang kuat, dan juga quality control yang sangat kuat untuk menjaga supaya bisnis ini bisa tahan lama. Masing-masing brand kita menghadirkan branding yang sesuai dengan target market dan juga behavior dari masyarakat. Seperti contohnya, gak hanya dengan visual yang ada di social media, tapi juga dengan yang ada di dalam store. Kita menghadirkan all you can eat, seperti contohnya pocajang kami, itu ada lagu-lagu koreanya, ada poster-poster koreanya, dan vibe-nya yang seperti di Korea, dan juga meng-guide komunitas-komunitas Korea yang bisa merasakan rasanya ada di Korea dengan makan makanan Korea, tapi di Indonesia. Sosok mentor yang selalu menginspirasi aku dalam bekerja dan bisa mencapai sampai sekarang adalah nenek saya dan juga mami saya, karena mereka berdua adalah wanita yang menurut saya sangat-sangat kuat dan sangat-sangat positif thinking, dan mereka adalah orang yang selalu mengajarkan saya untuk selalu mencapai apa yang saya mau, dan gak boleh putus asa, selalu positif, dan selalu mendukung saya. Makanya saya bisa sampai ada di saat ini sekarang. Pertama kali kita mau mempunyai bisnis franchise ini, karena ada juga salah satu dari teman kita yang bilang kayak, oh kenapa gak buka di daerah sini, dan supaya mereka bisa membeli itu di daerah lain selain di Cikajang ini. Terus kita karena salah satu dari partner kita mempunyai background membeli bisnis makanan lainnya, maka dari itu kita mempunyai ide untuk membuka bisnis franchise, dan membesarkan bisnis ini hingga di seluruh Indonesia, agar seluruh masyarakat bisa mencoba makanan kita. Terima kasih telah menonton!